Kembali lagi di channel Afet Hadi, oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara mengatasi semua masalah ya pada aplikasi Gear Up Booster Entah itu mengalami error atau tidak bisa digunakan atau tidak bisa dibuka Atau masalah-masalah lainnya yang ada di dalam aplikasi Gear Up Booster Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini langkah pertama ya itu kalian tuh coba periksa koneksi internet atau jaringan internet Pastikan koneksi internet atau jaringan internet kalian tuh stabil dan tidak ada gangguan pada jaringan atau koneksi internet kalian Jika kalian menggunakan wifi, kalian pastikan wifi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak yang akses atau yang terhubung atau tersambung ke dalam wifi tersebut Jika banyak yang terhubung atau tersambung nantinya bakalan data dari wifi tersebut akan terbagi ke beberapa device yang sudah tersambung atau terhubung Nah kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman itu kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi gear up poster Kemudian disini langkah selanjutnya itu kalian klik saja bantuan di pojok kanan bawah Nah disini kalian tuh tinggal pergi saja ke pengaturan Nah disini ada, kalian bisa lihat disini, kalian tuh bisa klik hapus chat ya Disini ada chat, menghapus chat akan menghapus semua unduhan tertunda dan selesai saat ini Yakin ingin membersihkannya, kita klik hapus chat ya Nah jadinya chat ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi gear up posternya ini Nah disini juga kalian tuh bisa lakukan itu, kalian tuh tinggal klik saja aplikasi gear up posternya Kemudian akan muncul tampilan fitur-fitur seperti ini, ada info aplikasi, hapus dan bagikan Disini kita klik info aplikasi Nah disini yang pertama yaitu kalian bisa lihat disini ada penggunaan penyimpanan ya Nah disini juga ada hapus chat ya Nah jadinya disini kalian tuh juga hapus chat ya pada aplikasi gear up poster ini Karena chat ini adalah sampah yang mengganggu di dalam aplikasi gear up poster ini Kemudian setelah kalian klik hapus chat, kemudian disini kalian kembali ke tampilan seperti ini Disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu kalian klik paksa berhenti ya pada aplikasi gear up poster ini Tujuan dari mengklik paksa berhenti ini agar sistem yang ada di dalam aplikasi gear up posternya ini kembali normal seperti awal Nah kemudian di tips yang selanjutnya yang saya bisa share kepada teman-teman Kalian tuh tinggal bisa masuk ke dalam playstore ya bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke appstore Disini kita tulisan saja gear up game poster ya Nah disini kalian usahakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasi gear up game posternya ini ke versi terbaru ya Tujuannya agar kalian tuh mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan atau memainkan aplikasi gear up game poster ini Kemudian jika kalian masih mengalami masalah yaitu disini kalian gulir ke bawah Disini ada pilihan kontak developer yang dimana disini ada email developer dari aplikasi gear up game poster Yaitu support at gear up poster.com ya Jadinya disini kalian tinggal klik saja emailnya nanti kalian itu akan ditunjukkan ke email yang dimana Nanti kalian tinggal tulis saja email yang berisi tentang masalah kalian serta kalian mengalami bukti kalian mengalami masalah tersebut ya Kalian kirim screenshotannya oke Kemudian sekian tutorial atau tips bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi gear up poster ini Semoga tutorial.tipsnya bermanfaat Jika tutorial.tipsnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian bisa kurang paham Kalian tinggal tulis di kolom komentar Jika ada request tutorial.tips kalian tinggal tulis di kolom komentar See you next time and bye